Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Pak Rizal Bindo. Jangan lupa sebelum kalian menonton, klik subscribe ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Selamat menonton! Kembali lagi di channel Pak Rizal Bindo. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan drama. Dan materi ini tentunya merupakan materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2. Yuk, langsung saja kita ikuti sampai akhir ya. Oke, di peta materi kali ini, kita nanti akan belajar mengenali banyak hal, terutama terkait dengan materi drama. Yang pertama, kita nanti akan belajar mengenal apa itu drama. Setelah itu, kita nanti juga akan mengenal ciri-ciri dari drama. Dan yang ketiga, yaitu unsur dari drama. Serta yang terakhir adalah kebahasaan di dalam drama. Nah, di antara keempat ini, kalian nanti harus ikuti ya sampai akhir. Yuk, langsung saja kita bahas dari materi awal, yaitu mengenal drama. Oke, jadi drama yang kalian pelajari di sekolah, kalian harus tahu dulu apa itu drama. Bahwa drama itu merupakan karya sastra yang berbentuk dialog yang dipentaskan. Seperti jenis karya sastra lainnya, drama juga memiliki unsur-unsur pembangun. Ada dua unsurnya ya, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun drama dari dalam. Sedangkan ekstrinsik adalah unsur yang membangun drama dari luar. Seperti apa penjelasannya unsur intrinsik dan ekstrinsik? Nanti kita bahas ya. Selanjutnya, kita mengenal yaitu ciri-ciri drama. Yang pertama, drama itu memiliki ciri disampaikan dalam bentuk dialog ataupun monolog ya. Jadi kalau kalian pernah melihat suatu tayangan atau melihat langsung di dalam sebuah panggung, drama itu dipentaskan dalam bentuk dialog ataupun monolog. Ciri yang kedua, yaitu memiliki tokoh atau karakter yang diperankan. Jadi tokoh atau karakter ini wajib ada di dalam sebuah drama. Karena apa? Itu merupakan bagian utama atau bagian yang penting di dalam drama. Yang ketiga, tentunya ada yang namanya konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. Serta yang keempat, pemintasan drama biasanya dilakukan di atas panggung yang telah dilengkapi beberapa perlengkapan atau peralatan. Untuk apa? Untuk menghidupkan suasana. Jadi suasananya supaya lebih terasa. Kalau misalnya lagi sedih, ya suasananya sedih ya. Kalau bahagia, ya diikuti dengan suasana atau perlengkapan penyajian peralatan yang menjadikan itu bahagia. Serta yang terakhir cirinya, yaitu apa? Ciri yang kelima, pertunjukan drama selalu dilakukan di hadapan penonton. Karena drama tersebut merupakan sebuah sarana hiburan ya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa drama itu merupakan salah satu hiburan masyarakat ya. Jadi diangkat dari kisah nyata ataupun kisah fiktif ya. Itu bisa jadi kisah nyata, bisa dari kisah fiktif. Atau fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Kemudian lanjut. Selanjutnya, yaitu struktur yang ada di dalam drama. Kira-kira kalian tahu nggak apa saja struktur yang ada di dalam drama? Kalau tahu, coba sebutkan. Ada apa saja ya. Pak Rizal sudah memberikan tiga panah yang menunjukkan struktur drama. Kalian bisa sebutkan salah satu dari tiga. Yang pertama apa? Oke, betul. Yang pertama adalah prolog. Yang kedua yaitu apa? Pintar. Ada dialog. Serta yang ketiga ada yang namanya epilog. Kita jelaskan ya satu persatu. Yang pertama kita mulai dulu dari prolog. Pernah nggak mendengar prolog? Bahwa prolog itu merupakan bagian yang berupa kata-kata pembuka, pengantar ataupun latar belakang di dalam drama ya. Biasanya ini disampaikan ada dalang atau narator, bahkan juga bisa melalui tokoh tertentu. Itu ya yang dinamakan dengan prolog. Kata-kata pembuka atau bagian pengantar dari sebuah drama. Yang kedua ada yang namanya dialog. Kalau dialog ini apa? Dialog ini merupakan percakapannya yang melibatkan antar tokoh yang dapat menggambarkan kehidupan, watak dan juga konflik yang dialami manusia serta cara menyelesaikannya. Tentunya di dalam struktur yang kedua atau struktur dialog ini dibagi lagi di dalamnya. Ada yang namanya orientasi, ada juga komplikasi, dan juga resolusi. Kalau orientasi ini merupakan apa? Bagian awal dari sebuah cerita drama. Ingat ya, jadi orientasi dengan prolog itu berbeda. Kalau prolog merupakan bagian pembuka dari drama tersebut. Tetapi kalau orientasi, ini merupakan bagian awal dari sebuah cerita drama. Kalau yang kedua komplikasi, ini apa? Nah, untuk komplikasi ini merupakan bagian isinya. Atau biasanya sering kita temui dengan bagian puncak permasalahan atau konfliknya. Itu merupakan komplikasi. Serta yang ketiga, resolusi. Nah, resolusi ini identik dengan apa? Dengan suatu cerita yang menceritakan sebuah kesimpulan atau penyelesaian dari isi cerita drama. Serta yang terakhir, yaitu struktur epilog. Epilog ini merupakan bagian dari penutup. Penutup drama atau penutup dari sebuah komentasan drama yang berupa simpulan ataupun amanat tentang keseluruhan isi dialog yang bisa disampaikan oleh dalang atau narrator. Nah, bagi teman-teman semua yang sekiranya masih bingung atau kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti Pak Rizal bantu komen. Oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini. Supaya Pak Rizal juga bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Selanjutnya, untuk selanjutnya ini ada yang namanya bentuk-bentuk dari drama ya. Jadi ada beberapa macam bentuk drama itu, tidak hanya satu ya. Kita mengenal yang namanya opera. Bahwa opera ini merupakan drama yang menonjolkan seni suara atau musik. Pernah nggak kalian melihat suatu bentuk opera? Barangkali di TV ya, itu kalau kalian melihat ada opera apa. Isinya ya, dari drama tersebut isinya lebih menonjolkan seni suara atau musik. Ya, begitu. Yang kedua yaitu sendera tari. Kalau sendera tari ini biasanya disingkat atau memiliki kepanjangan dari seni, drama, dan tari. Dengan apa? Sedikit kata-kata. Jadi tidak banyak melakukan dialog. Tetapi lebih menonjolkan dari sisi seni, yaitu tari, dan juga drama. Yang ketiga adalah tablo. Pernah nggak kalian mendengar tablo? Mungkin lebih asing ya di telinga kalian, bahwa tablo ini merupakan drama tanpa dialog atau gerak yang menonjol. Dan di dalam tablo menampilkan kisah dengan laku pemain yang dibantu oleh narator. Yang keempat ada yang namanya pantomim. Kalau pantomim ini apa? Pantomim ini merupakan drama yang tanpa kata-kata atau tanpa adanya dialog. Itu namanya pantomim. Hanya gerakan saja. Serta yang kelima, yaitu ada bentuk drama satu babak. Yaitu drama singkat karena hanya terdiri atas satu babak saja. Dengan berpusat pada satu tema tertentu dengan sejumlah kegiatan kecil, pameran, gaya, latar, serta alur yang ringkas. Itu ya terkait dengan bentuk-bentuk drama. Selanjutnya, ini merupakan unsur intrinsik drama. Jadi di awal tadi kita mengenal bahwa ada dua unsur pembangun dalam drama. Ada unsur intrinsik dan juga ada unsur ekstrinsik. Atau namanya unsur intrinsik ini unsur dari dalam dan ekstrinsik itu unsur dari luar. Kita pelajari dulu yang unsur intrinsik drama. Pertama itu ada yang namanya tema. Tema itu apa? Tema itu merupakan sebuah persoalan yang menjadi sumber inspirasi cerita. Dan biasanya tema diambil dari permasalahan sehari-hari. Atau nama lainnya tema itu bisa berupa gagasan pokok dalam suatu cerita. Yang kedua alur. Kalau alur ini rangkaian peristiwa dalam cerita drama. Serta yang tiga ada yang namanya dialog. Tahu dialog? Dialog itu merupakan ucapan dari tokoh sesuai dengan petunjuk dalam naskah drama. Naskah drama itu apa? Jadi naskah drama itu merupakan sebuah tulisan yang dijadikan sebagai pedoman si pelaku itu dalam membawakan sebuah pelaku atau cerita di dalam drama. Serta selanjutnya yang ada namanya pelaku. Nah pada unsur intrinsik drama ini, pada unsur yang keempat pelaku ini ada beberapa kategori atau beberapa jenis ya. Jadi ada yang namanya antagonis, protagonis ya. Kalau antagonis ini adalah pelaku yang memiliki karakter atau watak jahat. Biasanya digambarkan seperti itu. Kemudian kalau protagonis ya, bahwa protagonis itu adalah suatu karakter yang memiliki karakter baik ya. Biasanya digambarkan orang-orang yang dermawan, orang yang baik hati, dan lain sebagainya. Itu ya merupakan sebuah gambaran umum terkait dengan antagonis dan protagonis. Nanti di materi selanjutnya ini akan kita jelaskan bagaimana sih secara khususnya antagonis dan protagonis itu ada di dalam sebuah drama. Lanjut, yang kelima ada yang namanya latar. Kalau latar ini bisa meliputi beberapa hal. Ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Bisa ya kalian mengklasifikasikan masing-masing dari latar, kalau tempat itu berdasarkan di mana tempat tersebut atau kejadian tersebut terjadi. Bisa di dalam kamar, di rumah, atau di halaman sekolah, dan lain sebagainya. Kalau waktu, itu biasanya menunjukkan kata tanya kapan ya. Itu menunjukkan waktu, serta suasana, itu menggambarkan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Apakah menegangkan, menyenangkan, sedih, haru, bahagia, dan lain sebagainya. Oke, ini di dalam jenis tokoh dalam drama ya. Seperti tadi Pak Rizal menjelaskan secara singkat saja terkait dengan antagonis dan protagonis. Ternyata, masih ada satu lagi tokoh di dalam drama, yaitu Tirtagonis. Apa itu Tirtagonis? Oke, kita bahas satu persatu dulu. Dari mulai protagonis. Kalau tadi di awal kita mengenal bahwa protagonis itu adalah tokoh yang baik, tetapi di dalam jenis tokoh ini kita lebih rinci penjelasannya ya. Jadi, protagonis itu pengertiannya adalah tokoh yang utama. Kalau tadi di awal kita mengenal, protagonis adalah tokoh yang baik ya. Tetapi, lebih rincinya, kalau misalnya ada pertanyaan apa itu protagonis, yaitu tokoh yang utama ya. Tokoh utama dalam cerita, itu namanya protagonis. Kalau yang antagonis apa? Tentunya berbeda dengan protagonis. Kalau antagonis itu merupakan tokoh yang menentang atau tokoh penentang. Siapa yang ditentang? Biasanya tokoh utamanya. Serta yang terakhir ada yang namanya Tirtagonis. Kalau ini apa ya kira-kira Tirtagonis? Ada yang tahu? Oke, Tirtagonis itu merupakan tokoh yang netral atau tidak berpihak antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Itu ya pembagian tokoh dalam drama. Tentu kalian harus memahami secara baik dan benar. Lanjut, ini juga bagian penting di dalam drama. Terutama bagian ini ada di dalam naskah drama ya. Ada yang namanya Wawancang, ada juga yang namanya Kramagung. Perbedaannya apa? Kita bahas. Jadi kalau Wawancang itu merupakan dialognya atau percakapan dalam bentuk tertulis yang harus diucapkan oleh tokoh drama. Oke, kita garisbawahi yang harus diucapkan oleh tokoh drama. Kalau Kramagung itu merupakan apa? Petunjuk lakuan sebuah tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan tokoh. Bingung nggak? Kalau bingung, Pak Rizal berikan contohnya. Seperti ini ya contohnya. Oke, ini ada di dalam sebuah naskah drama biasanya ya. Sulaikah. Aduh-aduh, gimana ini daganganku? Misalnya seperti itu ya. Kemudian, ada bentuk Kramagung. Kramagungnya yang bagaimana? Dengan wajahnya yang bingung dan menangis. Seperti itu. Misalnya, itu ya bentuk dari wawancang dan Kramagung. Lanjut, mengenai kebahasaan drama. Ini merupakan sub-materia yang terakhir ya. Kita bahas terkait dengan kebahasaan drama. Ada yang namanya kata kerja mental. Bahwa kata kerja mental ini merupakan kata kerja yang menyatakan subjek sedang melakukan tindakan atau respon terhadap sesuatu. Ya, dan ini berupa apa? Berupa bukan aksi secara fisik. Tetapi apa? Tidak dapat terlihat atau diamati. Contohnya apa? Berfikir, menyukai, mengerti. Nah, itu merupakan bentuk dari kata kerja mental. Yang kedua, ada yang namanya kata kerja aksi. Beda nggak dengan kata kerja mental? Jelas beda ya. Kalau kata kerja aksi ini merupakan apa? Kata kerja yang subjeknya sedang melakukan suatu pekerjaan atau aksi. Tindakan yang dilakukan bisa terlihat atau bisa diamati. Yang namanya kata kerja aksi berarti apa? Melakukan suatu tindakan fisik. Misalnya, bekerja, menggunakan, melakukan. Itu ya, merupakan contoh dari kata kerja aksi. Lanjut, ada juga kata sifat. Dan juga konjungsi kronologis. Kalau kata sifat itu merupakan kata yang menerangkan kata benda secara umum. Itu contohnya ada lunak, keras, ceria, kaku, baik, dan layak. Kalau konjungsi kronologis, itu merupakan kata penghubung yang menandai keterangan waktu pada sebuah kalimat. Dan konjungsi ini bisa juga disebut sebagai konjungsi hubungan waktu. Contohnya apa? Ada sejak, saat, sambil, seraya, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian pahami bersama, oke? Terima kasih materi kita di drama kelas 11 semester 2 ini sudah selesai. Dan semoga apa yang kita tonton, apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa, bagi kalian yang belum like atau komen kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomen ya. Nanti kita bahas di kolom komentar bersama. Serta bagi anda yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Semoga konten ini bermanfaat. See you next time. Bye-bye.